Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustafa SHI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2023 pada program pendidikan Islam. Karena sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Agama Pusat bahwasannya tahun 2023 pada program pendidikan Islam termasuk di dalamnya ada Madrasa Aliyah Negeri dan juga Madrasa Sanawiyah Negeri. Belanja pegawai di MAN dan MTSN itu dialihkan ke DIPA Sekjen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Senempat. Kemudian dikarenakan pada beberapa waktu yang lalu tentunya kita sudah melakukan penyusunan mulai dari penyusunan pagu indikatif dan penyusunan pagu alokasi anggaran. Di sana kita sudah mengusulkan anggaran terkait dengan belanja pegawai. Dikarenakan terdapat pengalihan tentunya kita harus menghilangkan usulan belanja pegawai tersebut atau menghapusnya. Caranya silakan Bapak Ibu login ke aplikasi sakti menggunakan user operator tentunya user operator yang bisa mengakses ke modul penganggaran. Pastikan tahun di sini yang dipilih adalah tahun 2023 kemudian klik masuk Setelah berhasil login langsung saja Bapak Ibu ke modul penganggaran Selanjutnya pilih row Selanjutnya di bawahnya ada belanja redesign Kemudian Bapak Ibu pilih saktkernya Setelah Bapak Ibu pilih saktkernya maka akan muncul di sini ada KRO-nya Karena di sini saktkernya kami adalah Madrasah Sanawiyah Di sini ada dua KRO yaitu 2129 terkait dengan Bantuan Pendidikan Dasar Menengah atau Dana BOS Kemudian yang kedua adalah 2135 terkait dengan layanan dukungan manajemen internal Nah untuk gaji atau belanja pegawai terdapat di yang 2135 Silakan Bapak Ibu pilih saja yang ini yang 2135 Kemudian klik OK Setelah Bapak Ibu pilih KRO tadi maka akan muncul di sini Di layanan perkantoran ada komponen 001 dan 002 Nah di sini yang akan kita lakukan adalah menghilangkan atau menghapus komponen gaji dan tunjangan Karena untuk gaji dan tunjangan ini nantinya akan dialihkan ke sekjen Kementerian Agama atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Di tempat Bapak Ibu masing-masing Menghapusnya silakan Bapak Ibu di sini ada kotak kecil di sini tinggal klik saja Setelah tercendang seperti ini Kemudian silakan Bapak Ibu ke bagian atas di sini ada tanda X Nah di sini ketika di kursornya diarahkan sini maka akan muncul tulisan hapus Tinggal Bapak Ibu klik saja Maka akan muncul notifikasi bahwa di sini apakah yakin ingin menghapus data Silakan Bapak Ibu klik yes Maka komponen 001 gaji dan tunjangan sudah hilang Setelah menghilang atau terhapus Bapak Ibu silakan klik saja di sini simpan Berhasil disimpan Ketika berhasil disimpan ini menunjukkan bahwa 001 atau komponen 001 ini sudah tidak ada di Usulan DIPA Bapak Ibu semuanya Untuk langkah selanjutnya sama Ketika Bapak Ibu sudah input data sesuai dengan yang diperoleh pembagiannya dari kanwil Bapak Ibu semuanya Silakan Bapak Ibu lanjutkan ke RPD bulanan kemudian ke validasi sampai dengan approve oleh KPA Demikian yang bisa saya bagikan terkait dengan Cara penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2023 Pada program pendidikan Islam tanpa adanya belanja pegawai Dari awal sampai akhir Jika terdapat kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh